Jawabannya di kertas print out yang namanya questionnaire itu ya. Nanti berikutnya adalah peneliti atau tim peneliti akan punya sejumlah berkas yang hasil administrasi questionnaire yang nantinya akan di-entry. Entry itu umumnya biasanya menggunakan Excel atau kalau bisa penau langsung ke data prosesor. Nah data prosesor yang akan kita gunakan adalah dalam hal ini yang free license yaitu yang Jamuvi atau yang JASP kalau yang dulu-dulu kakak tingkat kalian itu menggunakan yang SPSS karena ada masalah license jadi mulai 2 tahun terakhir maka yang akan digunakan dalam perkuliahan itu adalah untuk yang terutama MPSD kita menggunakan namanya JASP atau Jamuvi. Nah yang tampil di layar ini adalah sekarang hasil dari administrasi questionnaire secara online di mana yang aslinya bukan yang ini gitu ya. Deksofa boleh yang ini yang originalnya mas yang tulisan sangat setuju sangat tidak setuju mana aslinya original awalnya. Oh sebentar mas. Jadi apa namanya sesi sekarang ini kan bukan hanya untuk yang kalian aja tapi saya mau sedikit mundur bagaimana dari raw data hasil administrasi questionnaire online lalu akan kita manajemenkan data ada dua tahapan yang itu yang namanya coding kita akan mengubah jawaban menjadi angka tertentu lalu nanti akan kita lakukan namanya scoring. Scoring itu bisa berarti mereverse item yang unfavorable atau mengubah pilihan jawaban A, B, C, D dalam soal pilihan ganda yang sesuai kunci jawaban biasanya kita coding 1 yang tidak sesuai biasanya kita coding 0 atau yang tidak jawab juga dikasih coding 0. Jadi nanti berikutnya kita lakukan reverse item kemudian nanti kita lakukan penjumlahan dari spot kotaknya. Deksofa karena mata saya agak tua jadi silakan di view-nya diperbesar itu ya nanti untuk yang berikut-berikutnya pun view ini terlalu kecil buat saya. Kalau bisa tidak mengulang apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Oke tampilan di layar adalah kolom pertama adalah nomor partisipan biasakan juga tetap ada di dalam datanya nomor ke kolom kedua dalam hal ini usia kalau dikaitkan dengan karakterisik kalian yang mahasiswa angkatan 2021 umumnya datanya tidak akan bervariasi karena usia kalian biasanya 17, 16, 18, sampai 14, 19 lah. Kalau jenis kelamin mungkin satu hal yang biasanya standar kalau di psikologi mayoritas adalah perempuan dan data demografis yang lainnya gitu ya. Untuk hasil penelitian biasanya yang direport adalah selain dari variable penelitian dan juga adalah variable demografisnya. Jadi nanti yang akan hasil akhir dari apa yang diolahkan dari data MPSDPMM ini adalah yaitu data demografis dan juga dua variable yang kalian pilih ya. Deksofa buka Microsoft Word 1 Jadi di view-nya digedein. Saya enggak akan ngulang-ngulang lagi ya. Jadi kalau view-nya kurang gede saya agak susah bacanya. Ya jadi dituliskan apa variable yang kelompok Deksofa pilih untuk akan dilakukan analisis. Diketikan nama variabelnya. Mas maaf sebelumnya kita kemarin udah sempat lihat video dari yang mas kirimin di grup jadi kita udah sempat bikin sih mas. Iya oke jadi ini karena nanti direkam dan bukan hanya untuk yang kelompok kalian gitu ya. Jadi balik lagi mau sifatnya mau langsung apa enggak nih. Jadi atau audiens yang bukan kelompoknya Deksofa kira-kira butuh dari awal atau saya lompat aja atau gimana nih. Atau kita kayak main sepeda di dalam proses pengolahan data semakin sering kita nyobain semakin lancar kita akan melakukan pengolahan data gitu. Ya udah mas kalau enggak boleh ulang beri awal juga enggak mau mas. Oke silahkan diketikan nama variabelnya apa. Ya prokrastinasi. Satu lagi ya akademik. Oke di-enter beberapa kali lalu variabel keduanya apa ya. Oke prokrastinasi akademik dalam hal ini kita lihat dari karena ini sangat kuantitatif jadi kita akan lihat dari prokrastinasi akademik di bawahnya itu ada berapa item alat ukurnya. Tuliskan itemnya jumlahnya berapa. Prokrastinasi akademik 5 item atau berapa item. Yang lain juga bantu ya biar agak cepat. Kemudian dalam hal ini skalanya bentuknya skala Likert karena semua variabel penelitian di MPSD itu menggunakan questionnaire dengan skala Likert. Maka dalam ini skalanya 1 sampai istilahnya deskriptor atau rubriknya skala 1 apa ininya deskriptornya sangat tidak sesuai apakah jarang atau tidak pernah apalagi itu. Satu adalah Oke ini kesetujuan itu ya. Ini kalau dari aspek pengukuran namanya amplitude. Kalau misalkan yang tidak pernah, jarang, kadang-kadang, selalu itu disebut sebagai frekuensi. Pengukuran psikologi biasanya menggunakan yang amplitude. Kalau frekuensi agak jarang karena sifatnya biasanya lebih ke beberapa kali dilakukan kalau frekuensi. Oke sama untuk yang variabel kedua pun dituliskan jumlah itemnya berapa, skalanya 1 sampai berapa, deskriptornya apa. Ini perlu kalian ketahui juga, ini sambil tunggu dari siapa ngetik bahwa untuk pengolahan di menggunakan Jamuvie ataupun JASP ini namanya sebetulnya namanya recording gitu ya. Jadi kita akan melakukan record dari raw data. Raw datanya kan sifatnya berupa tulisan, sangat setuju, sangat spasif, setuju gitu. Nanti akan kita ubah menjadi angka gitu. Jadi dalam hal ini kalau untuk yang Jamuvie atau JASP, manajemen data untuk pengubahan karakter teks menjadi angka itu enggak bisa, masih belum bisa gitu. Sehingga makanya nanti kalau untuk perkuliahan mungkin masih cukup lah menggunakan Jamuvie, JASP. Tapi nanti kalau untuk skripsi, apalagi kalau skripsinya menggunakan analisis yang moderasi atau mediasi, enggak akan, ya sama-sama lima ya. Oke, tambahin lagi informasinya. Nama variablenya hilang tuh, yang kedua. Kontrol diri ya, self-control ya. Oke, item, kan jumlah itemnya lima itu untuk prokrasi akademik. Boleh dilihat lagi file alat ukurnya? File alat ukurnya, ini file responnya. Informasi tentang alat ukurnya ada di Google Classroom. Oh, iya bentar mas. Ya, informasi alat ukurnya ini, narasi itemnya tuh apa saja gitu ya. Karena ada beberapa yang informasinya relatif salah sih. Sehingga ketika salah, walaupun kalian mungkin enggak aware, ya biasanya akan jadi salah juga. Ada prinsip di dalam pengolahan data yang namanya gear batch in, gear batch out. Ya, ini sambil nunggu deksafa ya. Jadi, yang lain kalau mau komentar silakan. Ini sifatnya repetisi. Jadi, kenapa kalau bisa sih sebetulnya sekali melakukan kayak begini nih, tutorial. Ada berkata blokok yang variablenya berbeda gitu. Sehingga ini kalau variabel yang ini gimana ya? Soalnya mungkin skalanya beda atau mungkin enggak ngeh kalau misalkan enggak ada sifatnya dialog. Karena monolog kan kalau video ya, kalian nonton. Ya, oke. Silahkan dibuka yang bagiannya prokrasinasi akademik. Bukan, oke. Tentang alat ukurnya deksafa, filenya. Gimana mas? Kan file yang wordnya ada dua ya. Oke, yang ini ya betul. Oke, ini alat ukurnya prokrasinasi akademik adalah variabel yang kedua. Ada lagi keterangannya. Ya, oke. Ini tentang item alat ukur. Ya, ini prokrasinasi akademiknya. Kalau tadi kan deksafa nulis deskriptornya itu 1, 2, 3, 4, 5. Sementara di sini 1 sampai 5 gitu ya. Satunya setuju deksafa. Coba kalau tadi di deskriptor deksafa satunya setuju apa tidak setuju? Beda ya? Ada kata sangatnya tuh. Iya, beda mas. Oke, jadi yang benar yang mana? Sesuai dengan ketentuan ya mas. Oke, ini kadang-kadang ketentuan juga bisa salah. Jadi makanya kenapa yang saya bilang ini banyak yang gak teliti nih. Jadi tim PMFU yang bikin alat ukurnya ini juga mengakui aduh ini silahkan ya dosen MPSD-nya yang jelasin untuk manajemen data. Nah, sekarang kita kembali ke Excel-nya deh, ke responnya kayak gimana itu ya. Responnya kolom yang prokrasi akademik. Kolom yang mana? Mungkin di blok, dikasih warna berbeda biar kita lihat secara isi itu seperti apa. Dikasih warna beda di setting. Gimana mas caranya mas? Kolomnya mulai kolom apa? Huruf apa? Kolom G, bukan. Item untuk prokrasi akademik mulai kolom berapa? Mulai kolom apa? Oke, gini deh. Baris satu. Dek, siapa tau baris satu ya? Iya. Kiri atas tuh dilebarkan deh, biar ini deh. Kolom V, mas. Ditinggikan, ditinggikan. Baris satu, ditinggikan. Height-nya ditambah. Barisnya. Barisnya. Nah, ini yang balik lagi. Jadi, saya akan mengulang-ulang. Kalau respon kalian nggak sesuai, saya akan ulang lagi karena jawabannya nggak sesuai. Oke. Di antara satu dan dua, baris kolom paling kiri tuh kan ada satu, dua, tiga itu. Di antara satu dan dua tuh kan ada garis tuh. Silahkan di drag ke bawah biar lebih lebar. Di baris satunya di klik. Di menu home itu ada rap text. Ini saya nggak terlalu kelihatan karena kecil ya. Tahu rap text? Ya, oke. Oke ya, jadi kalian bisa identifikasi item untuk yang alat ukur mana. Coba kembali lagi ke alat ukurnya. Yang tadi, yang item. Kan yang pertama itu saya menunda mengerjakan tugas sampai menit terakhir. Kalau memang tadi kolom V, betul nggak kolom V? Ya, balik lagi ke Excel. Ya, silakan. Mulai kolom berapa tuh? Balik lagi. Cari item yang tadi nomor satu itu ada di kolom mana tuh? Kolom. Tahu ya bedanya kolom sama baris ya? Ya, oke. Itu ya. Jadi mulai kolom itu ya. Oke, ini perlu diperhatikan bahwa kolom V itu adalah untuk alat ukur yang namanya korokrasi akademik. Saya juga salah karena ini orisinal datanya yang dikasih dari PMME ya. Ternyata untuk respon yang korokrasi akademik itu datanya yang didapatkan bukan berupa huruf tapi sudah berupa angka gitu ya. Karena dikasihnya sudah berupa angka gitu. Jadi ini oke gitu ya yang pertama ya. Kita selesaikan satu variable-satu variable dulu ya. Oke, jadi kolomnya ada lima ya. Deksi Pak, tayangkan satu kolom lagi di kanannya. Satu kolom lagi di kanannya. Ya oke ini ya. Jadi apa kita lihat aja nomornya selesai. Jadi kolom V sampai kolom Z ya. Oke, Deksi Pak. Jadi ini sudah original entry. Skalanya kalau kita lihat di situ angkanya memang 1 sampai 5 ya. Kita lihat dari sini aja nggak ada 6. Kadang-kadang memang kita mesti antisipasi nih kadang-kadang informasi sekali lagi di file data tentang alat ukurnya itu bisa saja salah. Ya, balik lagi ke file wordnya untuk yang alat ukur. Bukan, satunya lagi. Oke, di sini adalah prokrasinasi akademik adalah mungkin kalau kita sederhanakan yang namanya prokrasinasi adalah menunda-nunda suatu kegiatan gitu ya. Oke, jadi dalam hal ini itu kan di setiap ujung dari setiap itemnya. Satu, saya menunda mengerjakan tugas sampai menit terakhir. Ada tanda bintang gitu. Kira-kira tanda bintang ini maksudnya apa ya? Di balik, mas. Ya, itu adalah untuk yang namanya reverse item gitu ya. Ini sebetulnya juga alat ukuran juga agak aneh sih. Agak anehnya pertama semua item di sini ujungnya dikasih tanda bintang. Artinya unfavorable gitu ya. Jadi maksudnya unfavorable itu apa sih? Unfavorable itu kalau misalkan saya item nomor satu nih. Item nomor satu saya menunda, misalkan pilihan jawabannya cuma ada dua gitu ya. Iya atau tidak gitu ya. Saya menunda mengerjakan tugas sampai menit terakhir. Cenderung ya gitu. Nah kalau jawabannya iya maka orang ini secara umum prokrasinasi akademik tinggi apa rendah? Tinggi, mas. Tinggi, karena kita tahu yang namanya prokrasinasi adalah menunda-nunda gitu ya. Nah masalahnya di sini angka satu itu angka yang rendah dibandingkan angka yang lima gitu ya. Kan satunya setuju, limanya tidak setuju. Jadi prinsipnya harusnya adalah dalam hal ini semakin tinggi nilai yang didapatkan oleh seseorang dalam pengukuran akademik prokrasinasi scale harusnya tingkat prokrasinasinya tinggi. Oke sejauh ini. Jadi yang saya bilang tidak lazim biasanya dalam garis bilangan angka kecil, angka satu ada di sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah angka yang nilainya kecil. Tapi ternyata di sini angka satu ditaruh sebagai setuju yang kalau dijawab iya maka prokrasinasinya tinggi. Jadi ini kenapa harus dilakukan reverse scoring. Ya kita sekali lagi bahas satu alat tukur, satu alat tukur gitu ya. Oke dek sofa. Jadi dalam hal ini kita akan melakukan namanya coding dulu. Coding ini kita akan melakukan pengubahan dari raw data menjadi angka gitu ya. Tahapan ini, balik lagi ke Excel. Tahapan ini untuk tahapan coding itu sudah diselesaikan karena raw datanya sudah berupa angka gitu ya. Kita pakai file yang ini aja ya, dek sofa ya. Karena ini yang masih ada tulisan ya. Untuk yang file Excel satu lagi mungkin silakan kalau mau di close. Oke nah sekarang kita akan melakukan reverse scoring gitu ya. Reverse scoring. Nah untuk memudahkan ini karena kebetulan sudah posisinya alat tukurnya kebetulan secara administrasi dituliskan di dalam questionernya dan juga di dalam data inputnya itu bersebelahan. Satu, sebelahnya dua, sebelahnya lagi tiga, empat, lima. Jadi sifatnya enggak diacak. Apalagi diacak dengan alat tukur yang lain gitu ya. Jadi dalam hal ini biasanya ada pengacakan item biasanya kalau di dalam administrasi yang sesungguhnya. Oke kita ini yang menjadi masalah kalau dilakukan menggunakan JASP atau JAMUVI. Sementara ini belum bisa JASP atau JAMUVI itu masih sifatnya data yang dimasukkan ya data final gitu. Jadi kalau mau editing enggak terlalu nyaman gitu. Kemudian untuk yang menggunakan Excel seperti yang sekarang kita akan lakukan itu dia tidak bisa sekaligus. Jadi masih satu-satu baik satu item ataupun satu kolom itu. Tapi kita akan melakukan dalam hal ini kebetulan karena seluruh item dalam progresisnya akademik lima itemnya itu sudah dalam kondisi yang sama. Semuanya unfavorable, semuanya akan dilakukan reverse scoring. Jadi kalau saya bilang dari alat ukur prokrastinasi di item pertama, orang pertama. Coba di mana letaknya. Di alat ukur prokrastinasi pada orang pertama, pada item pertama. Coba yang mana selnya. Ya di blok sampai item terakhir, orang terakhir. Item terakhir, orang terakhir. Ya silakan. Jangan di drag, jangan di drag. Mungkin shift panah kanan. Kalau kamu drag kamu akan copy paste sebetulnya. Oke shift panah kanan ya. Lima item ya. Nah oke, jadi ini kita kalau di dalam Excel, kalau kita select areanya, maka kalau kita melakukan operasi dalam ini yang kita lakukan operasi namanya replace find and replace find what, replace to apa, maka hanya berlaku di yang kita block ini. Nah jadi kita perlu bikin rule-nya dulu nih, rule-nya adalah, eh bukan rule-nya, jadi alat ukur prokrastinasi skalanya 1 sampai 5. Kalau kita mengubah kan harusnya 1 jadi 5, 2 jadi 4, 3 tetap 3, 4 jadi 2, 5 jadi 1. Kalau kita lakukan dalam hal ini, misalkan find ctrl h, silakan ctrl h, ctrl h, ctrl h, ctrl h, ya disitu kan find what, 1 gitu ya. Misalkan kita ketik 1, lalu replace with 5 gitu ya. Silakan ketik 1, replace what, eh apa, find what, udah ya, ini saya nggak kelihatan matanya. Report udah ya, nah masalahnya kalau yang dilakukan seperti ini, nanti kan yang 1 jadi 5, nah masalahnya ketika kita mau mengubah 5, maka akan semua yang 5 akan balik lagi ke 1, yang 1 balik lagi ke 1, yang 5 jadi 1, itu kan nggak benar. Jadi dalam hal ini kita manfaatkan, atau bukan manfaatkan, kita menggunakan cara lain, saya biasanya menyebut sebagai double loop 2 kali gitu ya. Jadi replace what, 1, replace with, mungkin saya biasa pakai huruf, hurufnya biar gampang berurutan alfabetical ya, A gitu. Ya, jadi apa, find what, 1, replace with, A. Udah, udah siapa? Udah mas. Ya, saya nggak kelihatan, jadi saya akan nanya aja ulisan ya, replace all. Klik replace all. Oke, jangan di close, jangan di close ya, ini udah berganti ya kalau kita lihat ya. Jadi kalau dia angka, dia ada di sisi kanan tuh, atau alignmentnya right, tapi kalau dia text huruf, dia menjadi sebelah kiri gitu ya. Oke, lalu refine what, 2, replace with, B gitu. Ulangi lagi, 3. Yang tiga, karena akan diubah jadi tiga, nggak usah. Jadi replace what, 4 jadi delta gitu ya. 5 jadi E. Yang empatnya jadi D. Delta ya, biar-biar kita tahu A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5 gitu ya. Ya, sekarang yang lima gitu ya. Jadi E. Sekarang kita tahapan kedua, loop yang kedua. Kita akan ubah huruf A menjadi berapa, Jack Sofa? Menjadi by what, A, replace with. Jadi 1, mas. Jadi 5 dong. Kalau jadi 1, balik lagi ke awal lagi. Oh, iya, iya. Jadi dalam hal ini, kan kita mau melakukan ini, reverse scoring. Jadi yang tadinya A, 1. Sekarang jadi A, 5. Jadi 5. Replace all. Yang B jadi. Beta jadi. Jadi 4. Dua, oke. Dua, oke. Dua, empat. Iya. Kan yang C nggak ada kan? Karena 3 jadi 3. Kemudian yang delta jadi. Dua. Dua. Yang echo jadi. Satu. Satu. Iya. Oke. Oke. Nah ini sudah kita reverse itu ya. Ya, close. Sekarang udah selesai. Nah ini kalian perlu nanti kalau di alat ukur yang lain atau di penelitian yang lain. Kan ini kebetulan opsinya atau likert scale-nya, likert scale-nya itu ada 5 itu ya, ganjil ya. Jadi maksudnya kalau ganjil itu yang tengah, 3, ya nggak berubah gitu. 3 tetap 3. Tapi nanti kalau misalkan genap, misalkan 1 sampai 6, maka 1 jadi 6, 3-nya jadi 4, 4-nya jadi 3. Jadi diubah semuanya gitu ya. Oke. Nah ini kita sudah melakukan yang namanya scoring. Jadi kita mau melihat dalam hal ini. Jadi setiap orang itu berapa gitu ya. Kita akan melakukan namanya summative rating scale. Sum itu menjumlahkan dari rating scale yang ada di seluruh itemnya. Kita akan bikin kolom total namanya prokrastinasi. Dexofa di huruf AA itu di kolom AA, judul kolom AA, klik kanan, insert. Klik kanan, insert. Jadi kalau menggunakan Excel, kalau di kolom, kalau klik kanan akan menginsert di sebelah kirinya gitu ya. Ya silakan di kolom AA dituliskan yang kosong itu namanya prokrastinasi gitu ya. Diketik prokrastinasi. Jadi ini adalah skor totalnya gitu ya. Ya sekarang orang pertama berapa nilai prokrastinasi-nya? Dexofa mungkin kita manual dulu ya. Kan dia item 1, 1, item 2, 1, item 3, 2, item 4, 1, item 5, 2. Jadi totalnya adalah 7 gitu ya. 7 mas. Ya oke itu gitu. Tapi kita nggak akan melakukan itu manual. Kita akan melakukan dengan cara bikin, bukan bikin rumus, mungkin penjumlahan gitu ya. Silakan Dexofa mungkin tahu caranya pakai Excel gimana untuk menghitung jumlah, jumlah baris atau jumlah kolom. Dalam ini kita menghitung jumlah kolom dari kolom V, W, X, Y, Z itu. Maaf mas, bisa mas Pandu mas. Oke, ada banyak cara ya. Saya pakai, saya cabai lebih dulu ya. Coba dari mulai V2, Excel V2. Excel V2 di blok sampai ke AA2. Di blok, jangan di blok. Jangan di blok. Nah oke, lebihin satu. Kalau tadi kan Dexofa itu ngedrag gitu ya dari kanan bawah. Nah kalau kanan bawah didrag itu sih, kalau Dexofa itu kita copy paste. Itu di atasnya kolom AA itu ada autosum tuh. Di atas, jauh di atas, hampir-hampir di atas nama Dexofa. Ada autosum, naik lagi, naik lagi. Ya, klik aja. Nah gitu ya, jadi itu bisa, itu cara satu gitu ya. Cara dua, cara dua di sel AA2, di AA3. Sel AA3 sama dengan pakai mouse lebih enak. Klik di V3, pakai mouse. V3, sel V3. Klik, oke. Kemudian itu kan langsung terganti itu ya, nama selnya V3. Tanda tambah, di ketik tanda tambah. Lalu klik lagi di itu, di W2, eh W3 sorry. Ini kita ngapain sebaris. Ya, tanda tambah, ulangi lagi, tambah X3 gitu ya. Atau kalau nggak mau di klik, bisa aja di ketik tanda tambah, ketik Z3 gitu. Bisa aja di ketik. Ya, enter. Ya, itu. Atau bisa juga cara yang ketiga nih, sama dengan S-U-M, sum, kurung buka, di blok dari mulai, apa namanya, V4, di drag, jangan di drag, di blok sampai itu. Sampai Z4, kurung tutup, enter. Itu ada banyak cara ya, jumlahnya itu. Nah, kalau misalkan sudah, terserah mau pakai yang mana gitu. Dexelva bisa pakai menu, sekarang kita cobain menu drag gitu ya. Di AA4, AA4 kan itu ya. Mana AA4, sel AA4. Sel AA4. Nah, itu bisa pakai menu copy, ctrl C. Lalu di area targetnya, mulai AA5 sampai AA berapa saya nggak tahu. AA5 di sif panah bawah atau di blok gitu. Ya, sampai orang terakhir itu ya. Ya, tadi kan sudah ctrl C copy ya, sekarang ctrl V, Vespa, ctrl Vespa itu V. Oke, itu pasti ya, kita selesai. Jadi, kita dalam hal ini sudah punya nih skor total dari prokrastinasi tiap partisipannya berapa gitu. Jadi, dalam hal ini semakin tinggi nilainya, semakin tinggi tingkat prokrastinasinya gitu ya. Oke, silakan komentar atau pertanyaan untuk variable yang prokrastinasi akademik. Ini sementara kita masih teknikal ngitung ya, ini ngitung skoranya. Oke ya, ya. Nggak ada, kalau nggak ada kita pindah ke variable kedua. Variable kedua tadi apa? Word yang desoval ketik. Control, jadi self-control itemnya ada 13. Boleh lihat alat ukurnya, keterangan alat ukurnya. Kontrol diri, self-control. Ini variable yang ketiga. Skalanya 1 sampai 5. Ini deskriptornya agak panjang nih ya. Dan deskriptornya cuma ada 1 sampai 5 gitu ya. Kita nggak tahu nih sekarang di file yang 2 apa, yang 3 apa, yang 4 apa. Ada nggak? Nah, gimana cara tahunya coba kira-kira. Gimana cara tahu kita bahwa yang jawab kalau dinilai 2 itu kalau deskriptornya apa ya? Gimana cara tahunya kira-kira? Ada ide? Saya lagi pakai kaos UI. Ada yang tahu? Kira-kira gimana cara tahu 2 atau 3 atau 4? Maksudnya itemnya sesuai dengan diri dia atau nggak gitu? Nggak, deskriptor. Kan ini, oke lihat Dexofa. Di, apa namanya, datanya nih. Data Excel. Mana kolomnya? Kolomnya di sebelah kanan ya. Karena ini alat ukur ketiga ya. Oh, ini udah angka ya. Oke, nah kalau, sorry. Saya sebetulnya nggak tahu nih alat ukurnya. Ini data rawnya sudah kembali gitu ya. Sudah kembali, sudah didapatkan dalam bentuk angka gitu ya. Saya tadi nggak tahu, saya pikir alat seperti alat ukur pertama. Alat ukur pertama kayak gimana? Coba Dexofa lihat. Kan prokrasinasi. Enggak, enggak. Di Excel-nya, di Excel-nya. Jadi alat ukur pertama kan bentuknya, responnya itu berupa kata gitu ya. Bukan berupa angka gitu ya. Oke. Yaudah. Jadi dalam hal ini mulai kolom AB. Kolom AB itu adalah mulai alat ukur self-control gitu ya. Saya malas. Saya apa? Saya apa? Oke. Sekarang kita kembali ke alat ukurnya gitu. Ke keterangan alat ukurnya. Kita lihat item per itemnya. Yang Excel. Eh, sorry. Yang Word. Ya, mungkin Dexofa-nya Hank. Dexofa on kah? Oh, internetnya lagi nggak stabil, Mas. Katanya mungkin sebentar ya, Mas. Oke. Jadi dalam hal ini ketika kita mau ngolah data, kita masih tahu nih, jangan sampai terjadi namanya GIGO, gear badge in, gear badge out. Di mana konsekuensinya kalau kita ngolahnya salah, hasilnya juga akan jadi salah. Atau kalau mau di override itu satu yang lain yang share screen. Kalau nggak, jangan sampai. Boleh saya izin recovery, Mas. Tapi ada berisik di backgroundnya, maaf, Mas. Ya, atau. Oke, silakan. Tapi yang tadi filenya kalian kelompok punya ya, karena nanti kita akan coba olahkan. Jadi nanti hasil akhirnya adalah kita pindahkan nih. Entah ke GISP, entah ke Jamuvie. Jadi, alat ukur kalian. Oke. Lihat alat ukurnya yang versi Word, keterangan alat ukurnya. Mata saya nggak kelihatan. Oke. Jadi dalam hal ini alat ukurnya ada 13 item. Seberapa? Jadi dalam hal ini kalau pengukuran itu yang diharuskan semakin ada informasi, semakin tinggi skornya, semakin apa gitu ya. Jadi kalau di sini harusnya semakin tinggi skor yang didapatkan, maka harusnya semakin tinggi juga tingkat dari yang diukur. Dalam hal ini tingkat self-control. Nomor satu, saya terbiasa menahan keinginan. Nah, artinya di sini kalau kan skalanya 1 sampai 5 ya. Yang perlu diperhatikan, satunya ini tidak. Yang tadi yang berbeda dengan yang prokrasis akademik, ini yang negasinya ada di sebelah kiri. Ini yang lazim tuh yang begini. Yang kanan, yang lima, itu adalah yang ya. Jadi dalam hal ini kalau jawabnya ya, berarti harusnya tinggi pada yang mau diukur. Item nomor satu, saya terbiasa menahan keinginan. Kalau dijawabnya ya, maka self-controlnya tinggi. Jadi kenapa di ujung kalimatnya itu tidak ada tanda bintang. Sebetulnya tanda bintang itu bukan harus ada atau tidak ada sih. Tapi kita sebagai penelitian harus tahu, kalaupun tanda bintangnya tidak dituliskan, kita tahu bahwa item ini harusnya reverse item atau tidak gitu ya. Sekarang kita coba satu-satu dari 13 ini. Item nomor dua, saya sulit untuk menghilangkan kebiasaan jelek. Kalau dijawab ya, jadi selalu cara untuk mengetahui item itu reverse apa tidak. If yes, then height or low dari si atribut yang mau kita ukur. Item dua, unfavorable. Item tiga, unfavorable. Item empat, unfavorable. Item empat, unfavorable item lima. Unfavorable item enam. Kita ngecek soalnya ada beberapa alat ukur yang secara umum, ya saya sudah sampaikan ke tim MPSD. Ada satu alat ukur yang reverse itemnya kebalik. Nomor enam, saya menolak segala hal yang tidak baik bagi diri saya. Oke, favorable ya. Nomor tujuh, saya berharap lebih memiliki disiplin yang lebih baik. Nomor tujuh itu, kalau iya, self-controlnya tinggi atau rendah? Silahkan komentarin. Tinggi ya, Mas? Ya, di antara kalian aja yang tinggi dan yang jauh berendah. Jadi, kalau ada perbedaan pendapat, lalu apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini memang harusnya kembali lagi ke orisinal alat ukur gitu ya. Jadi, ini kan posisinya salah gitu ya. Ini saya tunjukin beberapa hal yang salah ya. Silahkan dilihat cekar. Ini saya ngelantur dulu ke alat ukurnya. Alat ukur nomor satu, cekar. Alat ukur nomor satu itu 5, 7, 6, sangat 7. Itu mungkin simple gitu ya. Nah, ada beberapa item di sini. Saya lupa sekali lagi di bagian yang mana. Itu yang kebalik itu. Jadi, konsekuensi kalau kita enggak tahu ataupun kita enggak yakin, nanti konsekuensi scoringnya jadi salah gitu ya. Ya, jadi apa namanya file ini pun yang dibuat oleh tim PMME masih perlu kita cermati lagi apakah dalam hal ini betul apa enggak. Oke, balik lagi ke alat ukur self-control item nomor 7. Apakah dalam hal ini favorable apa unfavorable? Kan di sini artinya saya berharap dia sudah tahu apa yang tentang dirinya itu kayak apa gitu ya. Nah, kira-kira itu favorable atau unfavorable. Oke, kalau enggak kita lompat dulu. Nomor 7 kita tandain dulu ya. Kita skip dulu. Nomor 8, saya seringkali berkata saya memiliki disipin diri yang kuat. Ya, kenyataannya kalau enggak juga enggak tahu diri ya. Oke, nomor 8. Kemudian nomor 9. Oke, unfavorable karena dia lupa diri. Kalau dia lagi senang atau lagi gembira. Nomor 10, saya memiliki kesulitan. Oke, unfavorable. Nomor 11. Nomor 11. Oke, karena punya rencana. Jangka panjang. Nomor 12. Ya, oke. Nomor 13 juga. Oke, sekarang ada enggak solusi bagaimana cara kita mengetahui item ini favorable atau unfavorable? Silahkan coba. Ya, sekarang judul alat ukurnya apa? Dikopi, paste, cari di internet. Brief self-control scale. Maloni itu silahkan nanti cari di internet. Mudah-mudahan ketemu yang originalnya. Lalu kita bisa menyelesaikan masalah di item nomor 7. Ini favorable apa unfavorable gitu ya. Ya, silahkan kalau bisa dicari gitu ya. Atau kalau mau lebih cepat lagi yaudah kita terima aja apa yang ada di PMME gitu ya. Ada enggak alat ukurnya? Ya, ini cara ideal gitu ya. Kita mungkin ada batasan waktu. Saya mau ada acara jam 10 lebih 15. Eh, 11 lebih 15. Oke, kita skip aja ya. Kita anggap terima aja bahwa dalam hal ini alat ukurnya, tandanya untuk yang reverse item itu sudah oke gitu ya. Oke. Jadi, ini polaritasnya satu yang kecil tidak, lima yang besar iya gitu ya. Jadi yang akan kita balik adalah item-item dengan yang ujungnya pakai tanda bintang gitu ya. Oke, silahkan di Excel-nya, Sekar, untuk yang datanya, yang unfavorable item, kan itu kebetulan ada nomornya ya, mungkin memudahkan, mungkin kita pakai kode warna gitu ya. Kolom A, B, eh sorry, kolom apa namanya tadi? A, A ya. Kolom A, A, A-nya klik. A, A, contoh, di klik di atasnya A itu ada warna kuning tuh, shading. Ya, klik gitu. Nah, silahkan yang item yang lainnya yang akan kita reverse di koding warna. Kalau nggak hafal tadi lihat di itunya. Kembali ke alat ukurnya. Tadi satu, dua, betul nggak? Satu, nggak tuh. Satu kan nggak di-reverse. Yang di-reverse aja. Dua, tiga, empat, lima sekarang. Iya. Atau terserah lah yang diwarnain yang mana, yang di-reverse apa yang di-reverse, tapi kita biar nggak salah tahu yang mana. Oke, kalau tadi yang alat ukur. Procrastinasi akademik, kebetulan item yang mau kita reverse itu positinya sudah semuanya bersebelahan gitu ya. Jadi, kalau kita block, kita nggak usah, istilahnya nggak usah berkali-kali. Jadi, kalau pun mau, kan kita dalam hal ini yang mau kita hasilkan dari manajemen data adalah hasil akhir dari pengukuran tiap variabelnya gitu ya. Jadi, kalau saya mungkin kalau mau biar cepat, ini kan itemnya dua, tiga, empat, lima, kemudian tujuh gitu ya. Contoh gitu ya. Tujuh itu kan kejedak sama enam itu ya. Jadi, saya tuh pengennya lebih prafis ya. Oke, kolom AG di huruf AG-nya. AG-nya di AG-nya. Klik kanan. Cut. Di kolom AF, di AF-nya. Klik kanan. Insert cut cells. Nah, jadi itu geser ya. Jadi, nanti kalau, jadi maksud saya, saya mau sebelah-sebelahin tuh semua yang unfavorable. Silakan. Kolom AI, kolom AJ itu. Kalau bisa, bisa di blok sekaligus kok. Bisa di blok sekaligus. Kalau mau. Tapi di blok AI-nya. AI geser ke kanan, mouse-nya geser ke kanan. Nah, itu. Jadi, kita bisa lebih praktis. Ya, klik kanan. Di AG. Ya, oke. Ya, oke. Udah ya. Oke. Ini biar tampil semuanya dari mulai, apa tuh? AB sampai AI. Di blok. AB sampai AI ini biar tampil satu view. AB-nya, AB-nya. AB-nya jangan sel-nya, kolomnya. Ya, nggak apa-apa sih. Ya, kolomnya kecilin. Lebar, kolomnya kecilin. Kolom yang mana aja, nggak apa-apa. Karena sudah di blok, nanti yang lain mengikut. Baris pembatas antara AB, apalagi itu. AB sama AC. Garis pembatasnya geser ke kiri dikit. Nah, gitu. Jadi, ya. Nanti, jadi kalau kita blok, maka dia akan mengikut semua gitu ya. Oke ya. Sekarang dari alat ukur, apa tadi namanya. Self-control. Item pertama. A sampai orang terakhir, item terakhir. Jadi, blok. Dia yang unfavorable. Yang warna kuning aja. Mampas tadi katanya 13, ketinggalan. Oke, ya. Ya. Dari item yang reverse, dari item pertama yaitu sel AB1 ya. AB2, 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 itu AB1. Ya. Sampai ke kolom AK orang terakhir. Di bloknya gitu. Ini manajemen datanya, kalau kalian nanti di skripsi, kayaknya nggak bakal. Bukan nggak bakal sih. Ini lebih mudah kalau pakai program yang kita blok SPSS gitu ya. Ya, oke. Sekarang, H, control H. Ini, ya, replace ya. Itu, find what. Ini, sekali lagi, 1 sampai 5 ya. Jadi, sekali lagi, untuk kalau misalkan alat ukur kalian itu skalanya 1 atau genap, maka yang semuanya diganti. Tapi kalau ganti, ya silahkan kayak tadi, 1 jadi A. Terusin, udah, ini ya, bisa auto, apa isinya, autopilot lagi. Saya nggak kelihatan, saya nggak akan koreksi. Tapi, semuanya nggak kelihatan. Terima kasih. 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 Sampai orang terakhir. Ini yang saya bilang, ya kalau gini masih kita bisa detect, bisa kita trace. Silakan, ctrl-h lagi, ulangi lagi satu step-step lagi. Ubah satu jadi A. Ini perkiraan saya, kita butuh 15 menit lagi, saya kasih informasi ke yang janjian mas saya. Delay. Kalau mau telat, infokan sebelum jam janjiannya. Mungkin buat beberapa kalian, kan kalian masih akan ngamuk. Fakultas ya, mungkin masih sering ketemu saya gitu ya. Kasih tahu kalau udah ya, saya nggak mantengin kalian. Saya anggap kalian udah tahu kesalahannya di item nomor 11, harusnya tidak di-reverse, tapi di-reverse. Caranya gampang, reverse lagi aja biar balik lagi ke awal. Sampai danreto. Aí, on 면 pencerna. Sudah mas Ya oke Ya self-controlnya sekarang di SAM Dari mulai item pertama sampai item Terakhir itemnya Ujungnya item nomor 6 ya Tambahin satu kolom Belum-belum didikin kolom baru Bikinnya di sini ya mas Enggak di kolom AN nya masih Masih masuk deh mas Ya makanya 8 nya itu favorable Coba cek lagi deh Coba lihat di alat ukurnya lagi 8 favorable Oke ya jadi 1, 6, 8 11 ya Ya oke berarti tambahin kolomnya Di A A Oh Insert varian tuh Ya silahkan diganti A1 Cell A1 Namanya self-control Tadi perasaan udah bikin Cell control dimana ya Iya mas yang di AL Oke ya Ya kalau gitu kolomnya hapus aja AL klik kanan Delete Delete Ya hati-hati ya ini betul delete nya gak ada yang salah ya Jadi ada Apa ada 4 item favorable 1, 6, 8, 11 Dimana item 11 gak sengaja ke warna kuning Lebih satu kolom Lebih satu Oh sampai Shift aja Shift panah kanan Shift panah kanan Tekan shift dan panah kanan Ya ada auto sum di samping AZ Di atas lagi tuh di atas Ternama kamu tuh Ada tanda sigma Ada tanda sigma Oh ini Oh ini Ya klik aja Ya lihat lagi skornya betul apa enggak Ya kalau mau ngitung 0 ya Ya di klik sekarang di cell Kanan-kanan item terakhir Ya di cell Apa tuh namanya AN Ya di pojok kanan bawah Itu ada kotak hitamnya kan ya Itu kan ada biru ya Pojok kanan bawah dari cell AN2 Tau ya Udah Mausnya belum Belum Soalnya mausnya kamu masih gerak Yang mana mas Pojok kanan bawah Cell AN2 Wah 36 tuh 36 tuh Di ujung kotaknya itu Oh ini Nah itu tinggal di drag aja Tinggal di drag ke bawah Oh oke 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 Ini cara keempat ya Tadi kan diketik sum Atau sama dengan Belum selesai tuh Ini kurang lebih artinya Perintah copy Paste gitu ya Jadi yang di copy Rumusnya Oke ya Ini asumsinya Kalau kita pakai Excel Pakai begini Oke Oke jadi Kita punya Kan kalian pilih Dua variable aja ya Kalau di dalam MPSD Yang kan kita lakukan Kan sebetulnya adalah Analisis Untuk melihat Deskreti statistik Dari variable Pilihan kalian Dua variable nya gitu ya Oke ini biar Apa Yang kita butuhkan Sebetulnya hanya skor Totalnya aja Oke kolom AN Klik kanan Mudah-mudahan Gak salah nanti ya Karena ini pakai rumus Cut Ingatin orang pertama Orang itu berapa 3641 ya Ya geser ke kiri Jadi file akhir Dari data kalian kan Adalah data demografis Dan data Variable kalian Geser ke paling kiri File nya paling kiri Geser Sebelahnya demografis Sebelahnya demografis Apa Kolom G Kolom G Kolom G Klik kanan Insert cut cell 3641 ya betul ya Oke ini Untuk cell control Untuk yang prokrasinasi Akademik Sama Klik kanan cell control Eh Klik kanan Cut Oh yang prokrasinasi Tadi di Dex Ya silahkan Gimana Caranya kalian punya Atau Nanti soalnya Kalau mau ngolah Jadinya dua kali gitu Kalau bisa file nya Ada satu Iya tadi Beda file soalnya Mas Dex Silahkan diatur Gimana supaya Atau mau cuma satu doang Nanti bikin lagi Di file yang lain Sayang Karena nanti File nya lepas Yuk silahkan Kutuskan Mau cuma satu doang Atau mau Punya dua Dengan cara kalian Dengan dex Itu di Combine Kalau satu dulu aja Nggak apa-apa File save as Jadikan file yang lain Yang ini di save dulu Iya Terus Iya Ini dirubah ya mas formatnya Enggak Namanya Apa namanya Namanya di dulu Namanya diganti dulu Mungkin Supaya enggak terlalu berat Kolomnya Kita kurangin Yang dibutuhkan Dalam tugas MPSD ini Hanya data demografis Dengan skor Alat ukurnya Itu kan kolomnya banyak Kan kita enggak butuh lagi Itemnya kan Dan enggak butuh alat ukur yang lain Kan kalian hanya Menganalisis Self-control Dengan kerasinasi Akademik Ya Nama file-nya Whatever lah Oh Yang buat pandai ini Yang tadi yang Kontrol diri gitu Buat nanti Bisa saya gabungin lagi Sama yang Supaya di Ininya juga mas Semuanya ya Kita enggak butuh lagi kan Oke Hapus Delete Ya ini udah di save Saya punya file-nya Oke Kenapa kira-kira tuh Itu kolom G-nya jadi gitu Kenapa coba Orang tahu sih mas Karena kompositnya Item-itemnya dihapus Andu Control Z Ya kolom G Cell G1 Sampai G orang terakhir Eh sorry G2 maaf G2 Sampai orang terakhir Control C Copy Ke G2 lagi Cell G2 Klik Di G2 Klik kanan Biar gampang ya Paste spesial Walaupun di atas Paste spesial tuh Ada fiturnya Paste spesial Cari yang ada huruf Angka 1, 2, 3-nya Yang enggak pakai Persenus Ya namanya Values Ya paste Ya jadi dalam hal ini Bedanya dengan yang tadi Yang tadi itu Isi cell-nya itu rumus Kalau sekarang Isi cell-nya adalah Hanya value-nya saja Hanya nilainya saja Ya kolom H Sampai kolom belakangnya Sampai kolom belakangnya hapus Kolom G2-nya enggak berubah ya Karena sudah di copy paste Ya silakan file Ya silakan file Sekar pakai file Program apa Jamovie atau JISP Dua-duanya ada sih mas Sudah silakan Mau buka yang mana JISP boleh Ya oke Silakan sambil buka file JISP-nya Yang ini Silakan di save as Kalau JISP itu Format data Inputnya Enggak bisa versi Excel Misalnya versi yang CSV gitu ya Jadi file Save as Jadi in Type-nya Coma separated values Nama filenya Ingetin itu Sama lokasi filenya lah Oke Oke sekarang Di JISP Programnya mana JISP Dipanggil filenya Garis 3 File Open Brows Nggak tahu Letaknya ada di mana Tadi Ya oke Ini udah ya Oke jadi Pertanyaan penelitiannya Kan dalam hal ini Sebetulnya Bagaimana kah Gambaran Tingkat Self-control Mahasiswa Psikologi Uwi Angkatan 2021 Jadi biasanya Kalau Datanya sudah begini Gampang Tinggal deskriptif Masukkan Self-control Di bawah ada Deskriptif Pilihannya Bawa lagi Itu kebawain lagi Ada fiturnya Ini paling bawah Kalau saya deskriptif Ini pakai CSV Juga ya Kalau saya filenya Apa gitu Portotal Lalu saya mau bikin Ini ada plot Ada statistik Kamu nggak ada Inginnya Tadi nggak ada Kalau di saya ada Berarti apa yang beda Di paling bawah Nggak ada Saya bisa bikin Statistik Lalu saya bikin Tambahin Ini kan by default Ada min Minimum Maximum Standard Deviasi Jadi yang saya Mau tambahin Untuk materi Minggu depan Adalah Sapira Wilkes Testnya Kalau mau Saya tambahin Plotsnya Saya lihat Grafiknya Nanti hasilnya Ini Ada gambar Grafiknya Jadi pertanyaan Saya balik lagi Fitur kamu Nggak ada plot Sama statistiknya Nggak ada Mas disini Berarti Versinya Kali Kalau ini Saya Apa namanya Versinya Versi 15 Pokoknya Arusnya ada Gitu ya Oke Udah Pakai jam movie Kalau nggak Sebentar Mas Mau ngeluarin Itunya Deskritis Statistiknya Tapi ini Sudah versi 15 Juga sih Dihitung Kenapa Nggak ada Nggak tahu juga Nggak tahu Ya Share screen lagi Masih terlihat Nggak Teman-teman Nggak Di saya Masih share screen Ulangi lagi Karena saya Tadi Override Ulangi lagi Share screen Jadi Buka jam movie Buka jam movie Sama kurang lebih Fiturnya File of Sorry Jam movie Itu bisa buka CSV Nggak ya Silakan Browse Bisa nggak Jam movie Buka CSV Nggak lupa Bisa Mas Silakan Dilihat Ada di G Ada di kanan Oke Saya tahu Masalahnya Kenapa Kalian tahu Nggak Kira-kira Masalahnya JSP Sudah ditutup Atau belum Belum Oke Ini bedanya JSP Dengan jam movie Ya Oke Perhatikan Variable Apa namanya Nomor Nomor Sebelah kirinya Gambarnya Penggaris Usia Sebelah kirinya Gambar Apa namanya Ordinal Jadi Kalau gambarnya Penggaris Itu untuk Interval Atau rasio Kalau gambarnya Lingkaran Tiga Itu untuk Yang data Nominal Self-control Itu Penggaris Sebelah kirinya Harusnya Dia data Yang sifatnya Harusnya Yang interval Atau yang rasio Atau kalau Di dalam Namanya Yang jam movie Namanya Kontinus Kalau Kontinus Bisa dihitung Min-nya Tapi anehnya Di kamu Fiturnya Nggak ada Min-nya Solitude-nya Ada Tapi Statistiknya Nggak ada Untuk tambahan Mau menghitung Shapiro Wilkshire Sekarang buka Jam movie Oke Ini Jam movie Itu Untuk self-control Teridentifikasinya Lingkaran Tiga Artinya Dia Skalanya Nominal Harusnya Harusnya Jangan nominal Atau bukan Integr Oke Sekarang Di self-control Double-click Tulisan self-control Double-click Itu Variable-nya Jadiin Yang Kontinus Bukan yang nominal Jadi bilangannya Bilangan Integr Bilangan Integr Itu Nggak ada Desimal Ya oke Sekarang Sudah berubah Jadi penggaris Silahkan Panah atas Lalu kita Hitung Deskriptif Paling kiri Ini mas Ya Masukkan Variable Self-control Sekarang Ada kan Fiturnya Statistik Maupun Plotsnya Masukkan ke Variables Statistiknya Silahkan Masukkan Satu lagi Yang Shapiro Wilks Kanan bawah Normality Kita Minggu depan Bahas tentang Distribusi normal Jadi nanti ini Sekalian kita bahas Sementara Taruh dulu aja Shapiro Wilks Itu ada yang Shapiro Wilks W Itu nilai Shapiro Wilks Sapiro Wilks P itu untuk Signifikansi Nanti minggu depan Bahas Kalau mau Bahas Lihat videonya Udah ada di Google Classroom Kemudian Plots Silahkan Yang Distribution Plot Atau Histogram Atau Itu Poligona Gak ada ya Histogram Berbeda-beda Kayak gini Penyebaran kalian Jadi Dalam Tugas PMPSD Ini Yang diminta Adalah Kalian melakukan Analisis Statistik Deskritif Terhadap Variable Penelitian Kalian Yaitu Yang Di atas Yang tadi Apa Minimum Berapa Tanda Profesional Minimum Maksimum Terusnya Satu lagi Yang gambar Disubusi Plotsnya Sama Tapi kalau bisa File-nya digabung Biar kalian Nggak ngolah Untuk yang ini Datanya di sini Untuk yang Prolaksinasi Ada di tempat yang lain Oke Komentar Pertanyaan Mas Menanya Jadi setelah ini Kita udah Abis itu Kita nganalisis Dari hasil Datanya ini Analisisnya udah Tinggal reporting Masukin ke dalam Oh iya Maksudnya Kita ngeinterpretasiin Dari ininya Jadi dalam hal ini Bagaimana Gambarannya Kalau boleh Dibilang Ini Coba lihat Average-nya berapa 41 Itu tuh oke Atau enggak oke Soal kontrolnya Tinggi apa rendah Taunya gimana Kalian cuma dibilang 41 Artinya apa 41 Rata-rata 41 Itu rata-ratanya Tinggi Rendah Baik-baik aja Nggak perlu diintervensi Atau Abyin aja Misalkan Apa namanya Mungkin Kalau self-control Mungkin nggak terlalu esensial Prokestinasi Mungkin yang bahaya Biasanya orang-orang Prokestinasi itu Nanggap gampang Pengerjaan tugasnya Deadliner itu Biasanya kalau orang Deadliner itu Biasanya hasilnya Nggak akan logis-logis banget Jadi Kalau deadlinernya Misalkan Rata-ratanya 30 Eh jangan 30 Rata-ratanya 24 Itu kira-kira Oke atau enggak oke Bahaya atau enggak bahaya Kalau menurut kalian Kalau saya informasikan Dari hasil Alat Dari pengukuran Prokestinasi scale Rata-rata Nilainya Adalah 24 Terus Mungkin ada yang bilang Hore lah Ada yang bilang Waduh lah Saya masih yang mana nih Sebagai pembaca Remessingnya Gimana Yang waduh Kenapa waduh Alamak tau Karena Kalau misalnya kayak 20-an tuh kayak Rendah gitu Oh rendah bukannya bagus Kalau prokestinasi rendah Oh prokestinasi mas Kirin Kontrol diri Kalau prokestinasi rendah Prokestinasi 24 Itu gimana Saya masih Hore atau masih gimana Berarti bagus Semua sore Bagus Kalau 24 Kalau prokestinasi rendah Gitu ya Iya Oh saya khawatir Kalau gitu dong Kan prokestinasi alat ukurnya berapa Berapa item 5 5 Skalanya 1 sampai 5 Kalau orang jawab 5 semuanya Nilai maksimumnya berapa 25 Ya Tadi kan nilainya Rata-ratanya 24 Bukannya makin tinggi nilainya Prokestinasi Oh iya Iya Sorry mas Karena dia lah Mendekati ke Menekati ke ujung Ke atas Ini hampir menutup Lebih bahaya Apalagi ini rata-rata Pasti kalau rata-rata Kan ada yang lebih tinggi Di atas rata-rata Ada yang lebih rendah Di bawah rata-rata Ini kebanyakan orang Central tendensinya 24 Bahaya ini orang Apa Suka progress banget Nah ini nanti kita bahas Minggu depan Berarti dilihatnya Sorry mas Ada banyak cara Nanti ada pakai Hypothetical mean Mungkin biar Tidak terlalu Kita bahas hari Senin Oke 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 silahkan Dari yang lain Ini kita hari ini Bahasnya tentang Manajemen datanya Dulu aja Belum sampai Interpretasi skor Mas Saya mau nanya Kan saya pakai Data yang motivasi kan Itu ada yang Setuju Tidak setuju Gitu-gitu Oke ini karena Tadi yang saya bilang Dalam hal ini Deskriptornya Untuk yang Prokrastinasi Sama yang Apa namanya Self-control Itu sudah Angkat Silahkan Kalau mau Share screen Kita coba Kan satu Variable Tapi agak Cepat ya Saya udah cancel Yang janji Tadi Jam 10 11 15 Jadi Sampai Jumat Mas Mas Saya boleh izin Bertanya Silahkan Dapak Ambil Nunggu Silahkan Dapak Jadi Tadi Ada Teman Saya Yang Minta Tolong Nanyain Langsung Kemas Karena Sekarang Lagi Ini Bimbingan Pertanyaannya Itu Nanti Di bagian Kesimpulan Laporannya Perlu Dicantum Limitasi Penelitian Enggak Mas Iya Ada Harus Jadi Setiap Penelitian Itu Harus Menuliskan Suggestion Atau Limitation For Further Research Jadi Dalam Penelitian Berikutnya Itu Harus Misalkan Dalam Hal Ini Sampling Nya Mungkin Lebih Diperhatikan Lagi Kan Saya Gak Tahu Tim PMME Ingin Data Kalian Itu Digeneralisasikan Enggak Misalkan Ke Mahasiswa UI Kalau Ke Mahasiswa UI Kayaknya Agak Aneh Kan Kita Mau Menelitinya Tentang Mahasiswa UI Kenapa Yang Diambil Psikologi UI Aja Atau Data Ini Hanya Berlaku Untuk Psikologi UI Aja Jadi Gak Bisa Diterapkan Kepada Fakultas Yang Lain Mungkin Dari Aspek Ya Saya Sebetulnya Ada Banyak Cara Dalam Pengolahan Data Kebetulan Background Saya Adalah Di Bidang Psikometri Artinya Banyak Sekali Ketika Kita Punya Data Kita Bisa Menganalisis Saya Juga Gak Yakin Kalian Isinya Serius Karena Itemnya Banyak Banget Itu Ya Mungkin Gak Semua Saya Juga Gak Tahu Yang Mana Nanti Ada Dalaman Ini Kita Checking Mungkin Kalau Mau Apa Ini Kan Sifatnya Dalam Tanda Kutip Apakah Ini Terpaksa Ngisi Karena Gak Enak Atau Mungkin Kalau Dalam Penelitian Kan Ada Voluntary Respon Jadi Kalau Voluntary Respon Itu Orang Kalau Memang Gak Suka Rela Ngisi Gak Usah Harus Ngisi Jadi Kalau Saya Lihat Di Sini Jumlah Yang Merespon Dengan Jumlah Total Mahasiswa Kalian Angkatan 2001 Gak Jauh Beda Tuh Sehingga Apakah Semua Yakin Setuju Atau Kalian Sebagai Partisipan Ngerasain Apa Ketika Ngisi Item Jadi Limitasinya Yang Dari Kalian Walaupun Mungkin Bias Kalian Penelitinya Tapi Kalian Partisipannya Biasanya Peneliti Sama Partisipan Adalah Pihak Orang Yang Berbeda Biar Menghilangkan Biasnya Atau Jadi Untuk Tugas Ini Silahkan Aja Kalau Mau Menuliskan Limitasi Apapun Saya Sebetul Sudah Tahu Juga Gambar Kira Kira Ini Partisipan Ketika Merespon Item Ngisi Item Kalau Di Total Berapa Tadi Prokrasiasi 5 Item Self Control Ada 13 Kan Kalian Mesti Ngerjain Berapa Alat Tukur Ada 6 Kalau Gak Salah Ya Mungkin 6 Katakan 70 Item Jadi Orang Kalau Ngisi 70 Item Di Era Pandemi Melihat Layar Bulu Aduh Saya Sudah Si Apalagi Atau Apapun Yang Kalian Sampaikan Nanti Saya Sudah Punya Prediksi Kira-kira Limitasi Apa yang Terjadi Di Dalam Penelitian PMME MPSD Ini Gitu Kali Mas Mau Nanya Terima kasih Mas Oke Sekar Kalau Misalnya Kayak Mau Tadi Yang Reverse Reverse Nilainya Itu Tapi Kita Sudah Ngepindahin Duluan Maksudnya Data Awalnya Itu Kita Sudah Nge-delete Semua Yang Dipakai Jadi Kita Cuma Pisahin Abis itu baru Direverse Gak apa-apa Juga Mas Gak apa-apa Kan Memang Tidak Akan Mengubah Jadi File Awal Management Data Kalian Hanya Dari Item Alat Tukur Yang Dua Alat Tukur Yang Kalian Mau Analisis Yang Sisa Katakanlah Empat Yang Lainnya Dibuang Gak apa-apa Juga Berarti Abis itu tinggal Di sum Aja Mas Betul Lebih Gampang Karena Gak Apa Namanya Kalau Sam Ada Di Ujung Yes Lara Zara Silahkan Share Screen Kita Akan Coba Dalam Hal Ini Management Data Kalau Respon Awalnya Row Respon Adalah Text Ya Mas Sayang Lagi Gak Bisa Gak Bisa Share Screen Kalau Gitu Lihat Video Dari Kelompok Sebelumnya Saya Mau Nanya Singkat Mas Ini Ada Misalnya Saya Mau Replace Setuju Jadi Misalnya Nomor Dua Nanti Yang Sangat Tidak Setuju Jadi Replace Jadi Sangat Tidak Dua Gitu Mas Ya Oke Jadi Yang Saya Tadi Bilang Jadi Dalam Hal Ini Kan Yang Sama Dari Semua Pilihan Jawabannya Adalah Ada Kata Setujunya Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Agak Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju Jadi Solusinya Adalah Ubah Dulu Sangat Setuju Ubah Jadi A Tidak Setuju Jadi Ininya Apa Yang Diubah Jangan Yang Jangan Yang Ini Dulu Jangan Yang Setuju Dulu Kalau Yang Diubah Setuju Dulu Maka Semua Yang Setuju Itu Akan Triples Jadi Sangat A Nanggap Nanggap Jadi Yang Akan Kita Lakukan Kita Ngubah Dari Yang Paling Beda Dulu Paling Beda Itu Yang Sangat Tidak Setuju Kan Tidak Temannya Tapi Kalau Ada Kata Setujunya Atau Kata Sesuainya Maka Semua Yang Mengandung Kata Sesuai Itu Akan Replace Jadi Sangat Tidak A Oke Oke Itu Saya Buatkan Di Video Yang Kelompok Jumat Lalu Saya Lupa Kelompok Siapa Oke Makasih Mas Oke See you Again Next Monday Jam Satu Ya Bye Bye Makasih Banyak Mas Terima kasih Mas Terima kasih Terima kasih Mas